Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan Pemko Banjarmasin melaksanakan sosialisasi kepada warga Wan menjalankan standar pengelolaan pengaduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Wan memberikan tindak lanjut penyelesaian secara aktif juara responsif Pemko Banjarmasin menyatakan komitmennya mendukung penerapan pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional Serta melaksanakan sosialisasi kepada warga Wan menjalankan standar pengelolaan pengaduan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Wan memberikan tindak lanjut penyelesaian secara aktif juara responsif Komitmen yang dinyatakan dalam bentuk penanda tanganan itu dilakukan Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina Beserta seluruh Kepala SKPD beserta camat Wan Kabak se-Banjarmasin Di Ballroom Hotel Swiss Bill Hotel Banjarmasin Jalan Tengah Hari Selasa 9 April 2019 Dinas Keperjaan Umum dan Penata Abruan Kota Banjarmasin Merupakan salah satu dinas yang terbanyak Mendapatkan aduan melalui laporan yaitu aduan Keperjaan Umum dan Penata Abruan Kota Banjarmasin Pimpinan United State Agency for International Deployment of Indonesia Anders Mantius menyatakan USAID sangat menghargai keterbukaan Pemko Banjarmasin Dan telah menggunakan masukan berupa keluhan Wan kritik dari warga Sebagai langkah strategis dalam upaya mewujudkan kota yang lebih nyaman Wan sejahtera Hukuman antara pambarinda tanah masarikah Sirta seekab pemerinda yan Chpat down grap terhadap Tekutuan kehutuan masarikahdia masyarakatnya berperan sangat penting dalam menjawab berbagai kantoran tersebut. Peranan bapak-bapak ibu-ibu admin lapor di sini sangat penting dalam membantu memperbaiki masalah sehingga segala keperluan warga biasa ditangani sejarah cepat dan konkret yang dapat pilihannya. Sekarang menemukan kepercayaan kuat dari masyarakat terhadap pemerintah. Wali Kota Banjarmasin Ibn Sinawaya Ditakuni Prima TV memadahakan, kegiatan penanda tanganan komitmen bersama ini sebagai upaya penguatan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional bagi Pemko Banjarmasin. Pengaduan warga ujar Ibn Sina merupakan bentuk partisipasi warga kota dalam pembangunan. Oleh karena itu, seluruh pengaduan yang masuk harus direspon cepat. Sehingga warga di kota Seribu Sungai ini merasa pemerintah selalu hadir di tengah-tengah mereka, wan ada tempat untuk mengadu atau melaporkan hal-hal terkait pembangunan. Politisi PKS ini pun kadang menampik bila terkait pembangunan yang paling banyak dikomplen warga yaitu masalah infrastruktur. Kemudian soal retribusi, parkir liar, wan pungutan, masalah penertiban, PKL, wan penegakan perwali atau perda. Selain itu, terkait dengan lingkungan, ratik wan masalah pelayanan kependudukan jual pencatatan sipil. Menurut Ibn Sina, aplikasi lapor milik Pemko Banjarmasin telah terhubung dengan 41 SKPD, termasuk Perusda Nangkaya PDAM Wan PDPAL. Tidak boleh laporan itu mengendap lebih dari 3 hari. Harus segera ditangani, harus bisa lebih posisi ke SKPD terakhir. Kemudian dalam 5 hari, SKPD sudah harus segera menangani. Kalau respon dengan penanganan SKPD, bagaimana Pak laporannya? Masing-masing ini kan ada admin di masing-masing SKPD. Admin ini harus proaktif menyampaikan. Jadi ketika misalnya ada keluhan, masalah, parkir liar, maka admin ini segera menghubungi admin di dalam pembangunan, kemudian direspon oleh dinas perkembangan, misalnya di bagian petir. Termasuk juga persoan-persoan lain, laporan-laporan apa-apa, sehingga ada kerasan dengan perempuan, anak, tergantungan fisik, infrastruktur, dan sebagainya. Itu menjadi salah penting dan kami menyadari betul bahwa wujud dari hadirnya pemerintah itu adalah ketika kita punya saluran kanal-kanal yang kemudian bisa ditangkap semua oleh pemerintah, bahwa inilah keluhan dari warga kita. Hadir dalam kegiatan yang dirangkai dengan Bintek Lapor Persi 3.0 itu, Perwakilan Kemen Pen-RB, Perwakilan Kantor Stap Kepresidenan, Perwakilan Kemen Hukham, Wan Ombusman Kalimantan Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.